Akhirnya tiba saatnya kita akan kurung wugi-wugi selamanya guys Di penjara paling ketat yang ada di bumi Sebelum nonton pastikan kalian pencet tombol like dulu ya Terima kasih man-teman Balik lagi sama Bang Juku disini Dan kali ini Bang Juku mau ngajak yang kalian untuk main game kesukaan kita semua Yaitu adalah Gary Mod Tapi seperti biasa Bang Juku gak sendirian Kana bakal ditomodin sama saya Mie kecil lagi Semangat banget kamu habis liburan Kemarin katanya kamu punya mainan baru Mana mainan barunya Ini adalah Baljirah Keren banget ini punya kamu Kamu sebenarnya punya yang lebih gede tapi gak dibawa ya Kapan-kapan kita mainin bareng ya Di channel kamu aja mainnya Kamu kan punya channel sendiri Buat temen-temen yang belum tau channelnya Kurang makan Kata si Mik Mik dia kurang makan Kita ajakin mukbang aja yuk Mukbang samian Kita makan semian lagi Oh tapi pedes Mik Kita kasih dia aja semua nanti ya Biar-biar cepet gemuk ya Iya Yara kita bakal Bakal spawn dulu Bakal spawn dulu Ini kan Ultraman troll Kita sekarang lagi ada di sebuah tempat Dan kalian tau gak guys Disini ternyata merupakan laboratorium yang sangat-sangat rahasia Tapi masalahnya Dia berada di tengah perairan Dan disini konong kabarnya Dikelilingin sama Hiu zombie megalodon Ini tempat apa cuy Itu kita mau kesana Tapi nanti kita dulu Ntar-ntar Bang Cipu spawn dulu Itu megalodonnya Spawn megalodonnya Spawn megalodon zombie Kita diamin dulu Nanti kita diajar lagi Kita taruh sini Itu dia tuh Megalodon zombie-nya ada di tengah guys Jadi kita Apa itu Next Kita pokoknya mau nyeberang Kita kan punya perahu Kemarin perahunya mana ya Perahunya mana Mik Yang kita Mana Oh itu dia guys Tuh guys Dia menjaga perairan sini guys Jadi kita harus naik perahu guys Ini perahunya kita taruh disini ya Nah ini perahu kita nih Nah kita bakal naik ya Nah Oke weh Kenapa gak mau belok ini Tenggelem ini perahunya Nah Ke sana dong Sebelah sana Kita mau ke sana Mik Jangan sampai ketangkap Sama megalodon yang itu guys Kita mau kesini guys Katanya disini merupakan Lab rahasia Tapi Bang Cipu juga belum tahu sih Kita mau coba sama-sama ya Ini mobil kapal ya cuy Iya ini mobil kapal Dia bisa kita pakai Kemarin kita udah nge-review Tapi kalau kemarin itu yang punya Ultraman Ini apa nih Wow Lapa Disini ada lapanya guys Ternyata disini gunung volkano ya Gunung berapi aktif Kita bakal coba ya Nanti dulu kita cari pintu masuknya sebelah mana Apa Apa Jangan sampai kesitu Tertitul Karena ada Yuk megalodon Iya Kita cari pintu masuknya sebelah mana nih Mik Wah ini ternyata keren banget ini ya Iya Kuas banget tuh Dia masih nunggu disitu Kita mau cari makanan buci-bucil Karena pintu masuknya nih Wah ini dia Ini dia Ini dia Nah kita ketemu pintu masuknya nih Mik Ini enggak dikunci cuy Ini agak-agak gelap Kita harus pakai senter Ini kayaknya laboratorium yang sudah ditinggalkan orang Ini tempat apa cuy Ini ada tulisannya nih Itu ada hurufnya berapa mic 8 8 0 4 Wah lu enggak tahu ini apa nih Mungkin kode-kode gitu ya guys Kita bakal coba buka nih guys Buka mic Ternyata disini guys Beneran guys Disini merupakan laboratorium yang sangat-sangat rahasia Disini apa nih Disini ternyata ada lavanya mic Terus disini apa nih Ini kayaknya maluk-maluk Uji coba guys Tuh guys kalian bisa lihat ya Disitu kayak ada kayak semut gitu ya Semut atau apa itu Ini Ini hardware cuy Masa sih Iya Ini zombie mic Ini zombie mic Ini kayaknya Lab uji coba manusia guys disini guys Waduh Ini sepertinya SCP cuy Mungkin juga ini SCP ya Malu SCP ternyata dibikin disini juga mic Coba-coba kita tutup disini bisa gak nih Wah Bisa mic Kita bisa hilangin mic Kita taruh dibawah sini ya Iya Ini Wah ini sangat-sangat rahasia sekali guys Kalian jangan sampai bilang-bilang ke tetangga ya guys Disini ada yang kosong mic Taruh Maluk SCP 173 aja mic disini mic Mana mic SCP 173 Kita bakal masukin ke tempat sini mic Kira-kira muat gak nih Kita buang gak masuk disitu Oh mic Kita bisa masukin Itu mic SCP 173 Tinggalnya kita masukin disitu tuh Iya Kita masukin ke dalam ya Iya Ini kita masukin Nyangkut mic Mic Nyangkut mic Gak bisa mic Udah lah Biarin aja disitu Dia terkurang disitu Oke guys Kita bakal coba liat ya Disini ada kayak Tombol-tombol gitu Kita coba pencet-pencet Bisa gak nih Gak bisa ya Iya Bisa mic sini mic Terus disini Nah disini juga ada tombol nih Tombol apa mic Ada tulisannya alert Coba kita klik alertnya apa nih Itu dia kayak alarm Berbahaya gitu ya guys Terus disini ada floor Flory kita coba buka nih Oh Bisa dibuka mic Flory bisa kita buka tuh Ini lapangnya cuy Iya Ini Kita bisa buang nih Makhluk-makhluk yang kita Tidak inginkan disini Tantar Yaudah kita buang aja cuy Siapa Kamu mau buang siapa Ke dalam situ mic Siapa mic Eh Mau ditutup Iya kita tutup Kita taruh tengah Terus kita buka Biar dia nyemplung ke bawah Oh Kita taruh keju joget aja Keju joget Kenjahat kemarin kan Iya Mana 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 Keju joget Nah keju joget Kita taruh aja disini nih Kita diemin dulu ya Itu dia Itu dia tuh Kita bakal buka nih pintunya nih Oh Wah 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 Marah dia Kita buka Weee Tapi dia gak bisa jatuh Mic Kita jatuhin aja Mic kesana Eh kamu jatuh sana Masuk ke bawah sana Kita kurung disini ya Keju jogetnya ya Iya Tuh guys Keju jogetnya kita kurung Di bawah sana guys Ternyata dia Gak apa-apa ya Dimasukin ke lava gitu Dia bisa selamat loh Ternyata dia sakti Ya Coba apa cuy Mana mana Ini Yang mana Lihat ini Bang brush Oh ini dia kayak pintunya Itu merupakan pintu yang bisa dibuka Oke kita bakal coba lagi nih Ini hijau Disini apa nih Ini door ini apa nih Oh door ini buat buka Tutup pintu yang di depan sana guys Oke Kita gak bisa kau Oke sekarang ini ada satu lagi nih Laser nih Apa nih laser Apa itu Wow Wow Guys disini ternyata ada lasernya guys Wah disini ada tombolnya juga nih Oh iya bang coba tekan ya Coba tekan lagi nih Wow Ternyata disini merupakan senjata rahasia nih Kita coba nih ya Eksperimen si kejo jogetnya nih Nah ini dia guys Sekarang kita mau coba eksperimen Memusnahkan kejo joget Supaya tidak meresahkan bocil-bocil Karena dia ini ternyata terlalu OP guys Jadi gak ada NPC yang bisa ngalahin dia Sekarang kita mau coba Musnahkan pakai laser yang ada di laboratorium Laboratorium ini guys Satu Dua Tiga Wow Oke kita mau coba lihat-lihat lagi Disini ternyata ada peta juga Ini kayaknya tempat profesornya Yang punya laboratorium guys Kita bakal coba lihat disini guys Ini ada meja kerjanya Dan disitu kayak ada peta-peta gitu ya Ada peta Indonesia juga sebelah sana tuh Peta Indonesia Ini kayaknya dia mau menyebarkan sesuatu Yang sangat-sangat jahat ini Dia ngeliat ini ya Itu sebelah sana tuh ada yang merah-merah Gak tau apa itu Pandanya itu apa itu Mungkin dikasih virus atau apa Gak tau ya Nih guys Tepat meja kerjanya itu Ada apa itu Ada boneka cewek Tadi tuh baca cewek Yang mana Yang ini Yang ini 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 kita bisa buka-buka Mana sih ini Ini baca Kasih Best entity Apa itu Dia bisa joget-joget disitu Iya Itu doang Joget-joget Di sini nih Komputernya nih Tuh guys Di sini nih Baca cewek Ini Mana-mana Ini Coba-coba Ini Oh itu kita bisa buang Itu kita bisa buang doang Itu hiasan ini Kita bisa duduk kan disini Kok gak bisa Malah jatuh Gitu kan Jadi disini Tombol-tombol fungsinya Ada disini ya guys Kalau kalian mau coba-coba Laboratoriumnya Bisa disini guys Yang sebelah sini Apa ini Ini kayaknya pusat tenaganya Disini nih Iya Ini Bang Cupu Gak terlalu paham ini ya Tombol-tombolnya Gak bisa di Gak bisa di pencet Iya kita gak bisa juga nih Jadi disini ada Senjata rahasia Dan kita bisa kurung juga Ini contohnya SCP-173 Kita bisa kurung disitu Kita bisa masukin Kedalam situ ya Tapi ini nyangkut ini Tunggu diri banget SCP-173 ya Gak bisa nih Eh Masuk sana Masuk sana Nyangkut guys Ini error mesinnya Jadinya Oke sekarang Bang Jumbo Mau ngajakin kalian Untuk ngeliat Penampakan Dari Wugi-wugi terbaru Iya Jadi kemarin kan Kita udah Kasih tau ke temen-temen Wugi-wugi yang bisa Joget-joget gitu kan Begini-begini itu kan Begini-begini itu Bukan suka joget Wugi-wugi juga kan Tapi sekarang ada yang Versi baru guys Kita diemin Kita diemin dulu ya Mana ya Wugi-wuginya ya Nah ini disini guys Jadi disini Wugi-wuginya itu Dia gak langsung nonggol Kalau kita spawn Tapi dia style musik dulu guys Begitu musiknya selesai Kalian siap-siap aja Bakal diteror Sama si Wugi-wugi Bentar-bentar Ini kita tutup dulu nih Supaya Bang Cupu Gak masuk ke situ Kalau kita masuk ke situ Nanti malah kita Yang gak selamat Nah kita tutup dulu ya Oke meg Siap meg Bang Cupu bakal Coba keluarin Si hugi-wuginya ya Disini aja nih Satu Dua Tiga Nah Itu dia guys Jadi kalau misalnya Kalian denger Musik Hugi-wugi Kayak gitu guys Kalian harus cepet-cepet Lari guys Karena dia bisa Spawn disini guys Ini hugi-wuginya Bener-bener serem guys Dan dia bisa ngejar guys Kamu udah siap belum Bang Cupu Bakal lepasin nih Siap ya Jalnya gimana cuy Coba-coba Kita agak jauh dikit Disini ya Satu Dua Tiga Jalannya kayak gitu Jalannya kayak Kayak gitu Iya Kalau misalnya ngejar kita kayak gimana Coba ya Kita tobang dulu cuy Enggak Gini aja Ternyata dia bisa lari kenceng guys Ayo kita panci kesini Ayo kamu masuk kesini Masuk kesini Tolong Tolong Malah kita nyemplung ke dalam Tapi hugi-wuginya Nyemplung juga guys Wow Ternyata Kalau nyemplung kesitu Melah cuy Langsung Oh cuy Mana tadi hugi-wuginya Masuk kesitu guys Tapi ngomong-ngomong Kenapa dia kebuka sendiri ya Tadi ya Gak tau Udah berupa posisi nih SCP-173 nya Tapi dia gak bisa keluar Nyangkut disitu Biarin aja Oke kita coba lagi ya guys Ini Bang Cupu tadi udah close Kenapa bisa kebuka sendiri ya Nah kita close dulu ya Jadi Bang Cupu bakal Kasih liat ke kalian sekali lagi SCP-173 nya gak bisa keluar Nggak Kita udah Kita udah kurung disitu Jadi dia gak bisa keluar Eh Bang Cupu bakal keluarin lagi ya Hugi-wuginya Kalian dengerin dengan seksama ya Jadi dia keluarin musik dulu Jadi begitu musiknya selesai Dia baru keluar guys Satu, dua, tiga Kalian joget-joget Joget-joget Dengar musiknya hugi-wugi Dia langsung nongol guys Masuk tuh kamu Tolong, tolong, tolong Tolong, tolong Tolong Sini ke Dia kok gak jatuh Terbang aja, terbang aja Dia kok gak jatuh Mik Mik, kok bisa gak jatuh Mik Mik, kok dia gak jatuh Dia gak stuck disitu guys Masuk tuh Masuk Dia mandi lapang Langsung meninggal Parah Oke, kita mau coba battle dulu ya Kuat siapa Hugi-wugi terbaru Sama Hugi-wugi yang lama ya Iya Kita diemin dulu deh Kita diemin dulu Apakah dia mau gelut nih Bang Cupu juga penasaran nih Kita keluarin disini ya guys Dia bakal spawn dulu Nyanyi-nyanyi dulu Baru dia nanti keluar guys Kita bakal coba keluarin hugi-wugi yang biasa Mana hugi-wugi yang biasa Mik Gak ada Mik Oh ini disini ya Kamu mau yang warna apa Mik? Mau yang warna biru Biru Berarti yang sama dong Itu kan biru juga Yang lain dong Oh yang kuning aja ya Kuning ya Ya Kuning, kuning, kuning Nah ini Kuning aku bakal keluarin yang warna kuning disini guys Tapi kalau ini dia musiknya lebih asik ya Tuh guys Kalian bisa lihat Kalian bisa lihat perbandingannya ya Hugi-wugi yang baru itu Ukurannya dia gak terlalu gede guys Tapi gak tau ini mereka mau gelut atau enggak Atau mereka berteman ya Coba kita coba sama-sama aja betel nih Mereka berteman apa enggak? Nah Bang Cupu juga penasaran nih Pengen liat nih Tuh, tuh Dia air liurnya udah netes-netes tuh Satu, dua, tiga Kita jatain dia cuy Dia tidak berteman guys Ternyata guys Jatain dia cuy Ya udah Kita masukin aja sini Eh, nyangkut sini Eh, masuk ke sana kamu Wah Tum Aduh Dia langsung hilang itu Kita tutup lagi pintunya Jangan sampai kita nyemplung lagi tuh Atau ini SCP-nya mau masuk Cido Mau gak kamu Nyangkut dia disini Cid Cid Oh, itu yang bikin nyangkut Ya udah, kita masukin juga sini nih Dadah Wah Langsung kebakar tuh Wah, kebakar tuh, Mik Iya Wah Ini ternyata lapanya bener-bener panas guys Jadi ini tempat naluk-naluknya ya Kita bisa taruh hugi-hugi mungkin disini Coba Bang Cupu Taruh hugi-huginya Tadi mana tadi hugi-huginya Yang hitam cuy Yang hitam Iya Tapi kita mau coba yang ini aja Yang baru aja Soalnya dia lebih kecil Kita dari atas sini Kita taruh sini ya Langsung gue mau coba masukin ke dalam tabung Apakah bisa guys Kalau gak bisa kita kecilin dulu ya Iya Mana-mana Aduh Ternyata dia kegedean Kalau gitu kita kecilin dulu Kemarin alat buat ngecilin mana ya, Mik Ini Yang sebelah mana, Mik Ini Nah ini ya Nah kita kecilin ya, Mik Iya Nah kita kecilin guys Bang Cupu mau masukin hugi-huginya ke dalam tabung Terus kita simpen guys Supaya dia nganjain bocil-bocil guys Ini kamu Sini-sini Masuk Malah-malah Bang Cupu yang eros Ini malah kita yang kesedot Bukannya dia ya Masuk ke situ Kurang kecil, Mik Malah kabur dia Malah dia mau masuk lava Dia gak mau dikecilin nih kayaknya Bentar-bentar Bang Cupu kecilin dulu deh Nah kecilin lagi, Mik Sampai ukurannya kecil banget Nah kecilin tuh Nah kecil-kecil kamu Kecil kamu Kecil kamu Kamu kecil, kamu kecil Kamu kecil Nah udah nih Udah kecil banget nih Kamu sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat kecil Nah sekarang baru kita masukin ke dalam situ ya Hop Nah Nah sini nih Sedikit Nah sini Nah udah tuh, udah tuh Nah kita masukin ya Sekarang kita masukin Dadah Ugi-Ugi Dadah Kamu jangan gangguin boci-bocil lagi nih Kita kurung Ugi-wuginya selamanya guys Jadi kalau kalian pengen ngeliat Kita tinggal buka disini guys Ya Uuuuh Ugi-wugi yang sangat-sangat nakal dia Tuh kanggangguin boci-bocil Kita kurung selamanya disini guys Nah Ini kita pake E nih Kamu teken E coba Eh diarahin dulu Bentar-bentar Nah disini Yuk Akan E Nah 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 Kurung aja Kurung aja Kurung aja Kurung 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 Oh mau Lagi Nah Oke Kita udah kurung Ugi-ugi selamanya guys Jadi awan guys Sekarang kita mau pulang aja deh Ini laboratoriumnya Biarin kita tinggalkan aja guys Nanti kapan-kapan kalau kita mau eksperimen Kita kesini lagi guys Iya Tutup dulu nih Wuh Waduh bang cukup salah pencet Malah luarin laser ya Jadi itu lasernya juga Merupakan kekuatan yang sangat-sangat besar ya guys Jadi kalau misalnya ada NPC yang GG Kayak si Siapa namanya Si Keju Joget Kita bisa musnahkan Pake senjata laser itu guys Kita bakal pulang aja guys Kita tutup nih ya Iya Nanti kita tutup dulu nih Eksperimen kita hari ini udah selesai guys Kita mau pulang guys Iya Yaudah-audah guys Segini dulu video kali ini Kita eksperimen di Laboratorium Rahasia Dan kita udah berhasil Kurung si Ugi-ugi terbaru Yang suka njahilin Bocil-bocil Jadi dia gak bisa ngangguin lagi Iya Oke deh guys Sampai terus ini Video kali ini Jangan lupa guys Like dan subscribe ya Sampai jumpa di next video Ciao